Pak jurid komando yang sangat saya banggakan, kita adalah patriot bangsa karena kita telah ditempa dengan keras. Saya merasakan giginya air danau situ lembang, gelap sunyinya malam dan ganahnya laut selatan ketika berenang taktis dari pantai Permisah Cilacat menyusup kenusah kambangan pada usia senja yang tak lagi muda. Tetapi kecintaan yang berlebih pada korps barit merah telah membuat semuanya menjadi bisa. Dengan rasa bangga, izinkan saya mengingatkan bahwa sepanjang 66 tahun pengabdiannya, Kopassus telah menorehkan tinta emas dalam setiap bagian sejarah negara. Tak jarang harus menumpahkan darah dan bertarung nyawa karena rasa cinta kepada bangsa dan rakyat semata. Maka jangan sia-siakan pengorbanan mereka. Di tengah sunyi dan dingin gelapnya malam, saya mengajak kita semua untuk merenungkan baik demi baik, khususnya baik terakhir himne komando. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga. Sebuah janji suci yang telah kita ikarkan di hadapan sang kuasa dan di bawah dui warna sang panji. Namun dengan segala kerendahan hati, izinkan saya mengingatkan bahwa janji itu hanya dipersembangkan untuk rakyat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan untuk suatu kelompok, bukan untuk suatu belongan, bukan untuk suatu kekuasaan. Maka berdirilah tegak memegang janji suci hanya demi Ibu Pertiwi. Teruslah berjuang dan berkarya untuk bangsa. Junjung tinggi, nama besar, dan harga diri Korps Baret Merah. Dirgahayu Korps Baret Merah ke-66 berani, benar, berhasil. Komando!